Shalom, pada saat ini saya akan membahas anak-anak Allah dan juga anak-anak manusia yang terdapat dalam kejadian pasal 6 ayat 1-8. Mari kita lihat kejadian pasal 6 ayatnya yang kedua. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Siapa saja yang disukai mereka. Ada beberapa komentar yang mengatakan bahwa anak-anak Allah artinya malaikat. Sedangkan anak-anak manusia atau anak-anak perempuan itu adalah anak-anak manusia. Jadi malaikat yang sudah jatuh, mereka turun dan pada akhirnya menikah dengan manusia atau anak-anak perempuan pada waktu itu. Kita baca dalam Matius pasal 22 ayat 30. Di sini dicatat begini, sudah saya akan baca. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Jadi perhatikan, kalau komentar bilang itu malaikat, nah malaikat tidak kawin. Jadi sebenarnya apa yang dimaksud dengan anak-anak Allah di sini ya? Anda boleh baca juga dalam ulangan pasal 14 ayat 1, dan juga ulangan 35 ayat 5, dan Nabi saya pasal 1, ayat 2, dan 3, dan seterusnya. Di situ dikatakan bahwa orang percaya memang selalu disebut dengan anak Allah. Kejadian pasal 4 ayat 25 dikatakan di sini, Adam bersetubuh pula dengan istrinya lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Seth. Sebab katanya Allah telah mengurahkan kepada aku anak-anak yang lain sebagai ganti hadel sebab Kain telah membunuhnya. Nah, di sini ayat-ayat ini yang saya bacakan tidak memberikan informasi bahwa sebenarnya anak-anak Allah itu adalah malaikat. Setelah anak-anak Allah ini menikah dengan anak-anak manusia, dalam ayat yang keempat dikatakan begini. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah mengampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di saman perubakala, orang yang kenamaan. Mari kita akan tajari sedikit tentang raksasa atau orang-orang besar ini. Sebenarnya kalau kita lihat raksasa ini terjemahkan dari King James, yang diambil dari kata Giant atau Raksasa. Nah, sebenarnya-sebenarnya Giant ini diambil dari kata apa? Sebenarnya ini adalah terjemahan dari Septuaginta. Septuaginta itu adalah perjanjian lama yang sudah diterjemahkan di dalam bahasa Yunani, terjemahan pertama. Yang diterjemahkan dari kata Gigantes, itulah kata Giant Timbul. Nah, di sini sebenarnya kata Neville ini berarti penyerang bandit perampok. Ini menunjukkan orang yang sangat ditakuti. Orang gagah perkasa atau orang-orang kenamaan. Sebenarnya bukan raksasa yang seperti kita bayangkan. Tidak, bukan demikian ya. Tetapi orang-orang ini terkenal sangat jahat. Itulah sebenarnya kata Neville atau Neval. Ya, yang kita sebut dengan raksasa. Nah, mungkin itu informasi sekedar untuk kita pelajari. Tetapi ke sini 한땀.